Kanker adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kematian yang tinggi membuat penyakit ini membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Sebagian orang pun tergerak untuk berbagi dan peduli terhadap para pengidapnya. Salah satunya adalah Supraptini. Supraptini memahami betul arti berempati terhadap penderita kanker. Ia adalah pengidap sekaligus relawan yang terbuka hatinya untuk berbagi lewat organisasi sosial CISC atau Cancer Information and Support Center. Saya mungkin sebelum ketahuan itu sudah lama ada kanker di tubuh saya, tapi karena saya tidak pernah merasakan sakit, Jadi saya juga tidak tahu, gitu. Tahu-tahu waktu saya hamil, umur dua bulan kehaminannya, tiba-tiba itu baru ada terasa puting susu itu yang kanan itu keras, terus ketarik, terus di situ kadang-kadang saja terasa ada kayak ditusuk jarum cengping, tapi itu pun jarang sekali terasa. Ya, sangat mengalami konflik batin, karena saya sendiri sebagai orang kesehatan juga saya tahu, kalau kanker ini dibiarkan lama-lama, risikonya mungkin akan menyebar kemana-mana. Tapi di satu sisi, karena saya hamil dan saat itu sudah dua bulan, kalau saya sampai menggugurkan kandungan saya, berarti saya membunuh. Nah, itu yang saya tidak mau. Tuhan tidak akan senang kalau saya membunuh. Saya pernah terbesi juga di dalam hati saya, kenapa ya kok Tuhan memberikan saya penyakit seperti ini, perasaan saya, saya itu tidak pernah jaga orang, saya kok diberi penyakit yang parah begini, apa dosa saya, sempat saya, saya, ya, pertanya-tanya begitu, dan seolah-olah saya juga protes kepada Tuhan, gitu ya. Cuman saya akhirnya bisa menerima dengan ikhlas. Saya memang saat dinyatakan PPS Kanker itu, saya punya perasaan begini, Tuhan sudah memberikan perpanjangan umur kepada saya. Jadi saya ingin sekali, sisa-sisa umur saya ini bisa berguna juga untuk orang lain, terutama yang menderita sakit seperti saya. Sehingga waktu ditawarin ada teman yang ngajak bergabung dengan Cancer Information and Support Center, saya sangat senang, karena di situ kegiatannya selain memberikan support kepada pasien, juga kita bisa menolong, memberi bantuan ala kadernya, misalnya ada pasien yang tidak ada uang untuk berobat, kalau bisa ngurus jam kesmas atau apa, kita suruh urus, kalau nggak bisa sampai kita dan teman-teman saya itu semua pada kita iuran, gitu. Iuran untuk membantu mereka membeli obat. Ya, saya sebenarnya tidak mencari apa-apa ya. Saya itu cuma puas kalau bisa menolong orang, itu aja. Dan saya sudah berjanji kepada Tuhan, kalau saya diberi umur panjang, saya akan pergunakan sisa hidup saya itu untuk hal-hal yang berguna untuk bersama. Saya ikhlas menjalani semuanya, demi untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.